Intro Satuan Kerja Khusus Belaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi SKK Migas punya target presisius pada tahun 2030. Tembaga yang diberi tugas oleh negara memproduksi minyak dan gas bumi ini memiliki target besar. Pada tahun 2030, SKK Migas bersama kontraktor kontrak kerjasama K3S menargetkan produksi minyak 1 juta barrel per hari dan 12 miliar standar kaki kubik gas per hari. SKK Migas Sumatera bagian selatan yakin target itu tercapai. Optimisme terlihat dari semangat seluruh K3S dibawah koordinasi SKK Migas Sumbangsel. Terbukti di masa pandemi COVID-19, produksi migas di Sumbangsel tetap stabil. Petrocina International jabung mendukung target pemerintah Indonesia ini. SKK Migas baru saja meresmikan proyek West Betara Non-Associated Gas Compression and Condensate Pumping System di Blok Jabung. Proyek ini berdampak positif dalam upaya mempertahankan dan meningkatkan produksi gas di Blok Jabung. Keberhasilan proyek ini juga mendukung produksi gas nasional. Dengan menerapkan teknologi gas lift-back-off, Petrocina mengaktifkan kembali sumur marmo satu dan sumur-sumur lainnya. Keberhasilan ini berdampak pada peningkatan produksi migas nasional. Peranan Pertamina Hulu Rokan Zona 1 Jambi Field juga sangat besar. K3S ini terus mencari cadangan migas baru, mulai dari studi geologi, studi geofisika, survei seismik, hingga pengeboran. Salah satunya melakukan eksplorasi sumur S-Gate A pada akhir tahun ini. Sumur ini juga dapat menambah cadangan migas baru. Pertamina Hulu Rokan Zona 1 juga berupaya mempertahankan dekline produksi eksisting melalui kegiatan perawatan sumur. Jindy Sojambi Beko Limited juga berupaya mewujudkan target 2030. Jindy berhasil melakukan reaktifasi gas plant di Teluk Rendah Jambi. Jindy terus mencari potensi migas dengan pengeboran sumur-sumur eksplorasi, serta melakukan studi G&G dan peningkatan produksi sumur-sumur eksisting. Infrastruktur jalur pipa gas baru dibangun untuk membangun sumur produksi ke gas plant guna mengalirkan gas. Strategi mempertahankan produksi dilakukan pula oleh Repsol CK Kemang Bevi. Repsol kini sedang mengembangkan lapangan CK Kemang dengan target memproduksi gas pada tahun 2024. K3S lainnya, Mon-Or Oil Tungkal merencanakan pengeboran sumur dan pengembangan dua sumur di lapangan mengupeh dan dua sumur di lapangan pematang lantih. Mon-Or juga dilakukan perawatan pada tiap sumur untuk mempertahankan produksi di lapangan mengupeh yang telah beroperasi selama 17 tahun. Berkait cita-cita bersama untuk mencapai 1 juta fair of oil per day produksi Indonesia di tahun 2030, kami harapkan perang penting dari K3S untuk melaksanakan kegiatan eksplorasi yang masih agresif dan ekskisien. Dengan peningkatan ini tidak hanya sebuah cita-cita, tapi sesuatu yang dapat terrealisasi. Kami yakin dengan rekan-rekan K3S di lapangan untuk memaksimalkan langkah dan usaha untuk menunjukkan hasilnya. Dengan usaha yang terbaik dan kami harapkan juga dukungan dari pemangku keberhubungan. Jika target tahun 2030 tercapai, banyak keuntungan yang bisa didapat. Pemerintah bisa meningkatkan ketahanan energi nasional, mengurangi ketergantungan impor minyak serta menghemat cadangan devisa. Tim Liputan Cek TV melaporkan.